KAMPUNG SALAHAUR Insiden itu berawal pada saat korban bersama dengan enam orang lainnya sedang merayakan ulang tahun sang pacar. Setelah usai merayakan ulang tahun dengan sang pacar, korban bersama dengan teman-temannya langsung membersihkan diri ke pinggir jembatan dua sungai Ciujung, Kabupaten Lebak, Banten. Muhammad Tiar Saksi mengatakan korban hendak membersihkan badan yang kotor usai merayakan ulang tahun. Pada saat hendak membersihkan tubuh, korban terpeleset lalu tercebur ke sungai yang pada saat arus air sedang deras. Melihat korban tenggelam, dia sempat mengulurkan tangan untuk membantu. Sementara itu kakak korban, Ferry-Ferry Yansyah mengatakan adiknya sering berpergian keluar rumah untuk bermain. Pada saat kejadian, korban memang tidak memberitahukan kepada keluarga untuk pergi merayakan ulang tahun sang pacar. Dia mengungkapkan adiknya sudah lama tidak bersekolah karena tidak ingin melanjutkan pendidikan. Sudah kabur-kaburan gitu, dan tiap hari paling sore pulang dia. Oh jadi kalau dia pilaran nggak apa? Nggak ngomongin? Iya, nggak. Kabur-kaburan. Cik! Tapi biasa dia kalau keluar jarang ngomongin? Iya, nggak. Buka dilarang juga dia. Nungkot-ngkot dia. Ini pacarnya kan sering ke rumah nggak sih? Oh, ini. Sudah berapa kali? Ada kali. Pergi dari semalam atau baru pagi? Tadi pagi. Tadi pagi ya? Masih sekolah? Nggak, nggak. Sudah putih semalam. Hari-harinya apa? Terjalanan. Nggak. Iya, di rumah. Bilang nggak ke keluarga kalau mau main ke sini? Nggak ya? Seperti ini. Dijemput? Bawa motor? Punya motor? Bawa motor. Kamu tahu dari siapa, Pak? Dari orang sini. Dari istri di kampung, di keras, kemampari. Di cerahnya di mana? Di kukul. Orang tua? Ada cuma ibu doang. Eh, namanya siapa ya, Pak? Adelia Agustina. Terima kasih sudah menyaksikan video dari bankapos.com. Simak juga video lainnya di YouTube, Facebook, dan Instagram bankapos.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!